Pemirsa dua tersangka kasus huap proyek pengadaan alat pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen selesai menjalani pemeriksaan. Usaha diperiksa selama 1x24 jam, kedua tersangka langsung dibawa ke Rutan Guntur, Jakarta. Ketua Komisi ADPRD Kabupaten Kebumen, Yudi Trihartanto, keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada pukul 16.30. 30 menit kemudian, tersangka Sigit Widodo, PNS di suku Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen, ikut menyusul. Kedua tersangka mengenakan rompi oranye tahanan KPK dan dibawa ke rumah tahanan Guntur, Jakarta. Sabtu kemarin, KPK menetapkan dua tersangka terkait kasus pengadaan alat pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen senilai 4,8 miliar rupiah. Sementara seorang tersangka lain, yakni Dirut PT. Osma Hartoyo, hingga kini masih buron. Ketua Komisi ADPRD Kabupaten Kebumen kebumen Ketua Komisi ADPRD BARTD KAMUHLIS Ada Aulia Pani yang akan melaporkannya langsung dari gedung KPK Jakarta. Aulia, apa penjelasan dari KPK terkait OTT di Kebumen ini? Ya Maria, baru saja Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar konferensi pers terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan pada hari Sabtu kemarin di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Tadi disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Basarya Panjaitan bahwa terkait dengan OTT ini terkait dengan proyek pengadaan alat-alat pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen untuk proyek di APB di perubahan 2016 dengan nilai proyek sebesar 4,8 miliar rupiah. Tadi disampaikan oleh Basarya Panjaitan bahwa KPK saat ini sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama adalah Sigit Widodo, ini merupakan PNS di Dinas Parwisata Kabupaten Kebumen, dan juga Yudi Tri Hartanto yang merupakan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen. Dan tadi juga disebutkan ada empat orang yang juga ditangkap dalam OTT ini namun kapasitasnya masih sebagai saksi diantaranya adalah Andi Pandowo, ini adalah sekda Kabupaten Kebumen, lalu Dian Lestari, anggota DPRD Kebumen, lalu juga Hartono, anggota DPRD, serta Salim, merupakan pihak swasta dan juga satu orang bernama Hartono dan satu orang lagi bernama Hartoyo. Satu orang bernama Hartoyo ini statusnya masih sebagai saksi namun ini masih belum ditangkap oleh KPK karena saat OTT ini disebutkan tadi oleh Laode, Hartoyo ini merupakan Direktur Osma Group yang berasal dari Jakarta namun KPK sendiri masih belum mengetahui apa sebetulnya kaitannya ataupun Osma Group ini bergerak dalam bidang apa. Sehingga tadi Laode M Syari sempat menyebutkan bahwa ataupun juga menghimbau agar seseorang yang bernama Hartoyo yang merupakan Direktur PT Osma Group ini agar segera menyerahkan diri karena KPK juga sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencari saksi yang bernama Hartoyo. Dalam operasi tangkap tangan KPK kemarin ini, Maria sudah diamankan barang bukti senilai 70 juta rupiah dan juga buku tabungan di kediaman tersangka. Berikut kita dengarkan konferensi pers dari Basaria, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan juga Laode M Syarif. Bahwa KPK telah mengamankan 6 orang dalam kegiatan ini pada tanggal 15 Oktober hari Sabtu kemarin sekitar pukul 11 di beberapa lokasi di kebumen. yaitu YTH, YTH ini adalah merupakan Ketua Komisi A DPRD kebumen. Kemudian yang berikutnya adalah SGW. SGW ini seorang PNS di Kabupaten Diga, di Kabupaten Cunjuan Dini. Yang saya katakan tadi dia ada di Dinas Parwisata. Kemudian empat orang lainnya adalah Andi Pandoro yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Cunjuan. Kemudian Dian Lestari yang bersangkutan juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Cunjuan. Salim ini swasta merupakan anak usaha dari Saudara Tartono. Dari Saudara SGW. Saya ulangi kembali dari Saudara Harkoyo. Harkoyo ini merupakan dia adalah Direktur dari Os Maghub yang ada di Jakarta. Kemudian Salim yang merupakan cabangnya yang berada di kebumen. Kemudian sekitar jam 10.30 penyidik KPK mengamankan GTH GTH yang anggota DPRD tadi di rumah salah satu pengusaha swasta di kebumen. Dan dari tangan yang bersangkutan penyidik menyita uang sejumlah 70 juta rupiah. Lalu? Ya Maria, usai konferensi pers tadi Wakil Ketua KPK Basarya Panjaitan menyebut bahwa alat terkait dengan alat pendidikan ataupun proyek pendidikan ini seharusnya tidak menjadi alat korupsi karena menyangkut dengan kehidupan pada masa yang akan datang. Untuk sementara, Maria, informasi yang dapat kami sampaikan kembalikan dari studio. Baik, laporan langsung dari Aulia Pane. Terima kasih. Baris Krim Polri menetapkan Kepala Bulog Divisi Regional DKI Jakarta dan Banten Agus Dwi Indirato bersama empat orang pengusaha agen beras sebagai tersangka. Hal ini terkait adanya dugaan penyelewengan distribusi beras cadangan pemerintah kepada perusahaan ilegal yang tidak terdaftar sebagai agen penjualan beras bulog. Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan lima orang tersangka atas dugaan penyelewengan distribusi cadangan beras pemerintah. Salah satu tersangka adalah Agus Dwi Indirato selaku Kepala Bulog Divisi Regional DKI Jakarta-Banten. Seluruh tersangka kini masih diperiksa penyidik beras krim dan terancam pasal berlapis karena diduga melanggar undang-undang tentang pangan, perdagangan, perlindungan konsumen, serta tentang tindak pidana korupsi. Sebelumnya, Baris Krim Polri menggeledah kantor bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hal ini terkait dengan kasus beras cadangan pemerintah untuk operasi pasar. Dalam penggeledahan itu, polisi menangkap Kepala Bulog Regional Jakarta-Banten dan menyita sejumlah dokumen. Usaha yang ilegal. Jadi cadangan beras pemerintah yang disalahgunakan. yang ternyata didistribusikan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak terdapat sebagai makin daripada penjualan impas. 30 pengusaha pengguna jasa Pelabuhan Teluk Bayur Padang, Sumatera Barat sepakat untuk tidak membayar berbagai penghutan liar yang dilakukan oleh Oknum Petugas Pelabuhan. Kesepakatan ini dihasilkan dari pertemuan para pengusaha yang tergabung dalam 3 asosiasi pengusaha. 30 pengusaha yang terdiri dari Perwakilan Organisasi Pelayaran Indonesia Cabang Padang, Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Sumatera Barat, dan Asosiasi Logistik dan Tenaga Kerja Pelabuhan Cabang Sumatera Barat menggelar pertemuan untuk menyikapi maraknya aksi penghutan liar oleh Oknum Petugas Pelabuhan. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden Joko Widodo yakni memberantas penghutan liar pada pelayanan umum. Para pengusaha sepakat untuk tidak membayar semua bentuk penghutan liar oleh Oknum Pegawai Pelabuhan yang selama ini mereka alami. Penghutan liar yang biasa dirasakan para pengusaha ini antara lain penghutan dalam pengurusan tanda daftar perusahaan, penghutan saat bongkar muat kapal, penghutan dalam antrian sandar kapal, penghutan kelebihan muatan kapal, dan lain sebagainya. Terima kasih kepada anggota untuk tidak ada lagi memberikan kucipan atau apapun juga terhadap jasa pekerjaan yang dimendai oleh Oknum Komunat tertentu. Tentunya kami tidak akan pernah melakukan itu karena sesuai dengan apa yang disisa.